Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan, salam kurasun, salam budaya Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya, seperti biasa, keperawatan atau jenis-jenis burung Dari kicau, anggunan, terus parod atau paru bekok, ya dari unboxing, terus perawatan harian, edukasi, tips, penginakan mungkin Nah, untuk kesempatan hari ini teman-teman, biar gak kelamaan, saya akan unboxing dan review ya burung kicau Nah, kebetulan, saya kasih ini dulu ke teman-teman, kasih gambaran, kemarin hasil dapet barteran ya Dapet barteran burung ya, burung apa itu, burung kacar teman-teman, burung kacar Tetapi burung ini, masih aja, cuma masih, tapi dalam keadaan, menurut saya sih, parah lah ya, parah Satu biras, menggurung kacar ini, terus sudah pur, sudah pur, pur total, dan kedua, bondol Bondol ya, nah disini kita cek, burungnya seperti apa teman-teman ya, kondisinya Untuk part 1, mungkin disini saya akan unboxing ya, unboxing dan review, nanti kelanjutannya Menangani ekor bondol, terus penjinakan, terus perawatan harian, sampai nanti di tangan saya akan seperti apa Yang jelas disini, burung masih, saya katakan belum bunyi ya, belum bunyi Apakah salah perawatan atau gimana, kita kurang paham Makanya kita akan cek, dan kebetulan di saya ini sudah hampir satu minggu nih Tetapi di saya, nggak saya apa-apain, saya aja nih buat konten Saya cuma perodong, tanpa saya beri EF ya teman-teman, 0 EF, hanya pur doang Nanti kita akan coba, untuk unboxing reviewnya teman-teman ya Di part 1 ini, kita buka, perodong Jadi ini dia untuk penapakannya teman-teman, yang saya ingin ke teman-teman Burung keadaan dengan sangat giras ya teman-teman Ya walaupun giras kan kadang, kacar itu karakternya seperti itu teman-teman Ya, giras Dan, hal ini kayaknya sih udah rawatan lumayan lama, tapi nggak bisa ginak Terus, kedua, bekas notok, kalau orang notok itu di kepala Kalau bisa teman-teman cek, itu bekas notok ya Ada sedikit luka, atau bekas luka yang kering Ya, yang kedua, giras Dan yang ketiga ini, apa, bondol Nah, bondol ini kenapa gitu kan teman-teman Nanti di part 2 dulu, akan saya bahas, akan saya cek Di part 2, dan bagaimana cara mengatasi atau penanganannya ya Untuk kacar bahan ini Yang giras, bondol, belum bunyi teman-teman Gitu Jadi, bagaimana nanti kita cek kelanjutan-kelanjutan videonya teman-teman Apakah burung kacar Yang menurut saya bahan ini, walaupun sudah puru total Di tangan saya ini dari awal Sampai nanti akhir akan saya share ke teman-teman Saya akan update ke teman-teman Akan saya bagikan ke teman-teman Hasilnya seperti apa Akan seperti ini Atau ada perubahan gitu ya Jadi, nggak hanya saya menangani burung jalak-jalak aja Nanti saya dari paru bengkok Sampai anggunan ya Perkutur, terkukur, itu real Setiap yang saya bahas, yang saya sajikan ke teman-teman Itu adalah real Burung-burung saya Oke Nah, untuk satu lagi teman-teman Nah, untuk burung kacar ini adalah burung kacar bodi kecil ya Teman-teman bisa cek sendiri kan Bodinya sangat menarik sekali ya teman-teman Bodinya kecil gitu Karena saya kategorikan burung kacar ini ada yang bodi kecil Dan bodi besar Dan yang burung kacar yang punya saya ini Yang baru ini Termasuk burung kacar bodi kecil teman-teman Itu Dan yang terpenting untuk burung kacar ini Kita harus paham dan bisa memahami karakter Ya, karakter burung ini dari habitat mana gitu kan Habitat mana Terus kebiasaannya seperti apa Apakah burung ini biasa di suhu yang panas Atau di suhu yang dingin Seperti itu Nanti kita naik di perawatan harian Memang saya masih ada PR Untuk ekor dulu teman-teman Ekor dan penjinakan Dan bagaimana ya gitu Next, selanjut dan untuk masalah harga Lupa karena judulnya unboxing review Dan untuk harga sendiri Saya gak bisa jadi Bisa jadi patokan ya Hanya sebagai gambaran Dari setiap daerah teman-teman itu Berapa harganya Nah, untuk kisaran aja saya bilang Karena kita gak bisa ngejamin Kisaran ini harga dari 200 sampai 350 Ya Itu tergantung daerah teman-teman masing-masing Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya Pasti om harganya Gitu kan Berlama-lama Kita akan lanjut nanti di part 2 Saya akan coba ke ekor dulu lah teman-teman Untuk cara perawatan dan menangani ekor Si karsen ini bondol Yang jelas bondol ini karena kenapa gitu Gak mungkin kalau gak ada kendala Atau ada sesuatu gitu kan Kalau bondol ini atau bondol Biasanya dalam jangka patari Semua itu udah mulai kelihatan tumbuh Ya, untuk bertanya biasa teman-teman Pasti saya jawab Dan request yang paling banyak Itu pasti saya Buatkan video Dan yang belum saya buatkan video Biasa teman-teman bertahap ya Jadi request yang paling banyak Saya buatkan video Nah, pertanyaan gak ada yang gak saya jawab Saya jawab ya Kalau emang itu menjalur Sesuai dengan konten dan sesuai yang saya bahas Kecuali yang Pertanyaannya teman-teman sudah ada Sudah saya buatkan video Mungkin saya arahkan Ke video-video yang sudah saya share Atau yang sudah saya upload Oke, itu aja teman-teman Terima kasih sudah menonton ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa follow IG saya Kalau yang bertanya Ya, bisa di IG saya Kalau sharing-sharing gurung Silahkan di IG saya di DM Di add Di follow di add kakakakno01 Oke, itu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh